Halo Sob, jumpa lagi di channel AsatMT Sekian lama kita tidak upload solo hiking Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian tentang perjalanan solo hiking ke Atap Banten Yaitu Gunung Karang Perjalanan kita mulai dari alun-alun Pantai Gelang Jika kita menggunakan Google Maps, tujuan pos pendakian Gunung Karang Maka Google Maps akan memberikan beberapa opsi jalan Tapi saya sarankan untuk menggunakan jalan Gunung Karang Karena memang jalannya sudah asfal, sudah bagus Ya walaupun ada beberapa bagian-bagian yang memang rusak Baik itu rusak sedang maupun rusak lumayan parah Tapi dibandingkan dengan jalan-jalan yang lain Saya rekomendasikan jalan ini Nah inilah pahlawan kita Motor Suprageter Jadi selama perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan alam Dan juga kita melewati pemukiman-pemukiman warga Dan ada beberapa tempat destinasi wisata Ya salah satunya ini Imah Kopi Restoran dan juga tempat nongkrong kafe Setelah setengah jam perjalanan dari alun-alun Pandenglang Akhirnya saya sampai di pos pendakian dan juga tempat parkir Disini kita mengisi daftar nama dan juga alamat nomor telpon atau bahasnya registrasi Untuk biayanya registrasi yaitu sebesar Rp20.000 per orang Setiap orang yang ingin mendaki Gunung Karang ini Dianjurkan untuk meminta doa kesalamatan dulu di petilasan sesepuh Gunung Karang Yang ada di samping pos pendaftaran Nanti kita akan diarahkan oleh guru kuncinya Setelah itu Barulah kita bisa memulai pendakian Saya memulai pendakian jam 9 lebih 15 Mulai pendakian dengan kondisi cuaca saat itu sedang mendung Dan juga dingin Jadi ya saya sementara ini pakai jaket dulu Setelah nanti sudah panas sudah keringet baru jaketnya saya lepas Untuk pos satu sendiri jalannya ini lumayan ajak Cuman jalannya bukan lagi lumpur tapi sudah berbatuan Sudah ada batu-batu yang tersusun Lanjak terus jalannya Enaknya kalau sol hiking itu ya kalau capek ya kita tinggal istirahat Kita bisa mengatur waktu bisa lebih tenang Sunyi Santai Tapi yo minusnya juga banyak Belum nyampe pos satu Sudah gerimis Memang cuacanya memang lagi musim hujan Jadi Pendung dari pagi sudah mendung Karena sudah turun hujan Pohon labu Jadi tempat ini di atap-atapin ditutupin pohon labu Ya seperti rindang ini masih pos menuju pos satu masih perkebunan warga Pos satu ambil kiri Sebenarnya di kanan juga ada jalan Cuman ini mungkin jalan ke perkebunan warga Jadi ambil kiri Endung Sudah mulai ditutupin kabut Terlihat kabutnya Akhirnya sampai juga di pos satu jam setengah sebelas Dari pos pendaftaran sampai ke pos satu Jalannya Lumayan Lumayan anjak dan juga jarang ada bonusnya Dan juga tracknya ini Bebatuan Kebatuan yang tersusun-tersusun seperti itu Apalagi ketika musim hujan ini Jadi tracknya yang lumayan licin Apalagi saya pakai sepatunya Sepatu yang konsolnya ini kurang mendukung Jadi beberapa kali terpleset Lanjut dari pos satu Kita langsung naik lagi Menuju ke pos dua Jadi tidak memakai lama Saya cuma numpang duduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pos satu궁 apel Tuk channel jantar-tuk Tuk melihatTurn Musim hujan Dan jantar-tuk melihat Selamat jantar-tuk melihat Terima kasih telah menonton! Dan m union Tanjakannya lumayan menguras tenaga juga di pos 1 ke pos 2 jalannya sih udah batu-batu seperti ini udah batu-batu tersusun batu-batu acak-acakan tapi lumayan ini naik di pos 2 kita sampai jam 11 lewat 10 karena memang antara pos 1 dengan pos 2 pos 2 dengan pos 3 ini jaraknya berdekatan jadi tidak terlalu lama kita menuju pos 3 pos 3 masih perkebunan warga ini masih belum tertutup serunya di gunung itu cuaca susah untuk diperkirakan semulanya terang sekarang langsung berubah menjadi kabut begini nanti terang lagi nanti kabut lagi ya seperti itulah di gunung tapi ya nikmati saja perjalanannya kabut-kabut sehingga sampai di gunung terang 2 terang terang menar terang sampai di pos 3 jam setengah 12 dari pos 2 ke pos 3 ini jaraknya lumayan dekat dan treknya juga ya sama bebatuan juga melewati perkebunan warga disini juga ada warung seperti halnya pos 1 di setiap pos sebenarnya ada warung cuman tadi di pos 2 sedang tutup warungnya mantap dikasih cerah juga sebagian menung sebagian cerah bisa kelihatan dan yang bawah pedesan yang ada di bawah mantap kita ada di pos 3 mantap cuman mendungi ini waduh awannya halangin pos 3 masih perkebunan warga ya ini wortel wortel ini mantap jalurnya becek licin jadinya watau jalannya mantap ini naik mana grimis lagi sudah mulai hijan top basah jadi setelah pos 3 pos 3 ke atas itu sudah area nya sudah tertutup tutup sudah mulai padat padat apa ya padat peponan tidak padat penduduk kita akan naik naik ke atas terus di atas jalannya tadi hujan sekarang sudah panas lagi begitu kalau di gunung susah ditebak prediksinya makanya kalau sudah naik gunung sudah persiapan bawa jas hujan suatu waktu hujan seperti tadi hujan bentar itu kering lagi panas lagi tapi tetap ini cuacanya masih mendung wow luar biasa panjakannya kali ini kita jalannya nurun untuk ke puncak airnya sampai juga di puncak sumur 7 gunung karang jam 1 lebih 15 ya sob jadi di gunung karang ini oleh para warga tidak disarankan untuk ngecam ya karena memang kondisinya dan juga memang masih banyak hewan-hewan buas yang berkeliaran di area gunung karang ini jadi memang tidak disarankan untuk ngecam oke sob itu saja edisi video kali ini yaitu mendaki gunung karang jangan lupa alam tetap dijaga jangan sampai buang sampah sembarangan di gunung jangan sampai seperti ini sampah bercerakan dimana-mana bawa sampah ya sob jangan lupa sampai jumpa